Baby, ayo dimakan. Yes, Lale. Baby kita udah bisa bilang yes. Perasaan, anak-anak teh sed ini Marmaria. Akang teh tidak mau kamu berangkat lagi. Jangan begitu, atuh Kang Darling. Ay teh sudah berjuang ini. Sampai akhirnya lolos. Imaging ini. Perasaan. You remember kan? You sudah tanda tangan setuju ay mau berangkat. Tapi waktu itu teh kan... Udah. Makan, makan. Makan dulu. Yati berangkat juga buat Robby, Kang. Kamu mayat, ya? Boleh ya, Kang. Kang. Akang dinis dulu. Jawab dulu, atuh Kang. Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan. Kamu kan belum pernah ke luar negeri ya, Rodia. Nanti nyasar. Iya kan perginya sama Cak Emar. Mana bisa nyasar? Kalau misalnya tempatnya beda bagaimana? Nih ya, Kang. Nih, Kang. Cak Iko. Cak Esi. Cak Ati. Cak Yoyo. Cak Emar. Mereka sendiri. Mereka kan juga belum pernah ke luar negeri dulu, Kang. Mereka aja bisa. Masa iya teh nggak bisa? Maksud, Akang? Akang teh mau ngelarang iya berangkat. Maksud, Akang. Bukan begitu, atuh iya, Rodia. Iya, Kang. Tapi mau hati-hati. Iya, Kang. Iya, Kang. Hati-hati. Akang dinas dulu. Iya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. John. Ayah. Kang. Iya, iya, Rodia. Akang teh kerjanya yang rajin. Iya, iya, Rodia. Akang berangkat dulu. Iya, Kang. Hati-hati. Ah. Ya Allah. Sampai kapan Kang Kasdonte tahan bisa kerja? Bapak saya tahu kamu kesini mau bicara apa? Dadai mau berangkat? Iya, Pak. Kamu larang? Enggak, enggak. Sobri, Sobri nggak larang. Kenapa? Ya, kan Bapak tahu sendiri. Kalau Sobri larang, akhirnya malah ribut. Ya, maksud Bapak pasti kami... Ya, Sobri cuma nunggu dadai cantik yang ngebatelin sendiri, Pak. Tapi ternyata malah enggak juga. Sekarang dadahnya di mana? Di rumah emak. Katanya sih mau izin. Sejarah itu terulang lagi. Ya Allah. Sesak dada emak. Doain deh deh, Mak. Enggak usah diminta. Enggak usah diminta. Emak selalu doain kamu. Kamu darah daging emak yang tersisa. Ya Allah, ya Allah. Kenapa kamu harus berangkat? Dede... Kamu mau jauh dari Sobri, kan? Dede... Dede ini perempuan cirawas, Ma. Dede juga harus mengikuti takdir sebagai perempuan cirawas. Tapi kenapa kamu yang harus berangkat? Kenapa? Kenapa, deh? Maafin, Dede, kalau Dede punya salah. Enggak usah diminta. Emak selalu maafin kamu, deh. Yang emak sesali. Kenapa kamu menikah sama Sobri? Ma... Ma... A Sobri itu jodoh Dede. Mau segimanapun Dede menghindar, A Sobri tetap jodoh Dede, Ma. Tapi... Sekarang kamu menghindarkan. Maaf, Ma. Ini bukan menghindar. Tapi... Ini kesempatan Dede untuk saling introspeksi diri, Ma. Ya Allah... LR pasti lagi ngamuk sama Dede. Harusnya kamu temenin. Ya tadi Sobri mau nemenin, Bapak. Tapi dari cantiknya nggak mau. Ya udah. Bapak tidak tahu harus bicara apa. Ini sudah keputusan kalian berdua. Bapak hanya bisa berdoa. Semoga kejadian ini membuat kamu dan Dede makin lebih dewasa. Kepala... Mak... Hari ini Dede mau ke kantor Ibu Ines. Mau ngurusin surat-surat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tapi masalah kamu, masalah urgen. Sep, saya... Kamu pulang, Jang. Bilang sama Yati, utang kamu sama saya sudah lunas. Lunas! Sep! Sudah sana pulang, Jang. Pokoknya Yati jangan berangkat. Bilang sama Yati, utang kamu sama saya sudah lunas. Sep, saya sudah ngerasain. Nggak enak ditinggal sama istri. Istri saya di sana, di negeri orang. Dan saya teh di sini. Terus terang, Jang. Dulu saya teh seneng istri saya berangkat. Istri saya mengambil alih tulang punggung. Dan sementara saya teh jadi tulang rusuk. Tapi apa kenyataan yang saya alami? Pahit, Jang. Sudah sana kamu pulang, Jang? Tapi, Sep. Tapi apalagi, Jang. Utang kamu sama saya sudah lunas. Yang penting, Ceyati jangan berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jajang, kenapa, Kang, Sep? Ceyati mau berangkat, Dun. Innalilahi! Maaf, Dede pamit dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mauna. Dede. Saya pamit dulu. Iya, Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek. Sejarah itu terulang lagi, Ona. Kala mengikuti hati saya? Saya. 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 Terima kasih.